Intro Yo halo guys, kembali lagi dengan gue Thomas Record Channel, gue Riko Kucing And welcome back di video gue Oke, seperti janji gue di video sebelumnya Gue pengen cash talk kalian settingan dari Dragones gue guys, kalo gue main di PC Jadi, tombol-tombolnya gue setting kayak gimana Dan cara setting Noxnya seperti apa Oke, yang pertama Kalian harus download Noxnya dulu, ini gue udah Di Nox By the way, nah ini gue udah di Nox Dan kalian harus download Dragonesnya dulu guys Oke, kita ke Dragones Kita login dulu ID gue, oke Sebelumnya, sebelum gue kasih tau Cara setting Noxnya seperti apa, yang gue pake Ternyata guys, di hari ini Di tanggal 5, tuh tadi jam 9 pagi Itu Dragonesnya Itu keluar server baru guys Dan servernya itu adalah server Indo Dan begitu gue luar, entah gimana Ceritanya gue langsung Pindah kesini guys, Indonesia Tapi gue gak tau ini, kayaknya Walaupun server Indonesia sendiri Tapi kayaknya orang luar Biasa bisa masuk Disini ada server Thailand Disini ada server Singapura Dan Malaysia Jadi sekarang dipisah guys Mungkin karena apa Gue juga gak tau Kan kemarin OBT doang ya disini Sekarang ada Indonesia Dan gue sekarang langsung buat Diserver Indonesia Oke, gue login dulu sebelumnya Oke, seperti biasa Job gue selalu jadi Clary Oke, kita masuk dulu Disini masih ada dalam setting Anox ya Nah, oke ini Gue, by the way Gue disini juga bikin build guys Namanya adalah Visual Jadi ranking 30 Sekarang turun lagi rankingnya Baru tadi gue buat Dan gue baru level 20 Ya Baru up sih tadi jam 9 Kalau kalian berminat mau pindah Kalian silahkan pindah Kalau kalian tetep pengen Di server kalian yang sebelumnya Gak masalah juga Oke, sekarang lanjut ke Noxnya By the way Gue kalau mau setting Nox ku Gue itu harus menuju ke dungeon dulu guys Disini gue udah setting WISD ya By the way Kalian harus menuju ke dungeon nih Yang pertama Kalian tuh Begitu masuk gamenya Kalian harus Pilih Yang ini guys Yang di atas kanan ini nih Nah Terus kalian pilih Seret tombol ke arah Control stick Ya Kalian tinggal seret aja kesini Set Ini kan Terus WASD Kalian setting aja disini W Kalian mau S Atau R bisa Tapi biasanya sih disini Paling banter WASD Oke Sip Nah Yang kedua Disini kalian bisa lihat Disini udah ada settingan-settingan gue ya Tapi kan Untuk tau letaknya ini Kalian harus Masuk ke dungeon dulu guys Nah Disini gue harus tau Kita Simpan aja WASDnya disini Begitu kalian bisa Setting WASD di Nox kalian Kalian langsung masuk dungeon aja guys Kalian harus masuk dungeon Kalian itu harus masuk ke salah satu dungeon Gue contoh disini ya Gapapa gue bong stamina gue dikit Nah disini guys Disini kalian harus Setting lagi Jadi begitu kalian masuk dungeon Kalian langsung setting aja Klik yang atas ini nih Yang CTRL 1 Keyboard control Kalian langsung aja Klik Tombol ini guys Yang AA Nah Ini gue hapus-hapusin dulu ya Hapus-hapusin dulu ya Oke Kalo gue sendiri ya Kalo gue sendiri itu Kalo gue Settingnya kayak gini guys Jadi gue setting Ulang lagi ya Gue klik ini Kalian klik aja Tombol yang AA Atau gak yang A Gue bisa pake yang A ya Nah kalian klik aja disini Kalian pengen di tombol berapa Kalo gue ya Kalo gue settingan Dragones gue Biar PvP gue lancar Nganasi enak Sini pake 1 Sini 2 Sini 3 Sini 4 Dan disini Untuk lari Gue pake tombol spasi Nah kalo yang ulti ini Kalo gue pakenya Kalo gak F Pake control Nah Gue settingnya selalu kayak gini guys Gitu Kalo yang ini sih Biasa gue pake mouse ya Soalnya kalo dragones sendiri kan Kalo untuk PvP Kalian harus Cepet tangannya Jadi kalian harus Bisa ada settingan kayak gini guys Terutama kalo Kalian yang player-player Yang mainnya di PC Atau di Nox Nox player Oke by the way Video ini gak di sponsor sama Nox ya guys Yaudah gue settingnya kayak gini Terus gue simpan aja Terus Nah ini langsung gue Gue pencet tombol 1 Nah Gue pencet tombol 2 Spasi Oke 3 4 Nah kalo Biasa sih kalo gue ya Settingan gue ini Ini gue klik sendiri Set Sama ini gue Jadi mouse gue yaudah Tinggal disini-sini aja gitu Nah mouse gue tinggal di Tombol yang Mukul-mukul biasa ini Gitu Oke Mungkin seberapa dalekan Ada yang belum tau ya Cara settingnya Oke Gue kelarin dulu Next gue disini Oke Kita lanjut Bede guys Server ini baru up Bener-bener baru up Belum ada 24 jam Jadi kalo kalian Sekali lagi Kalo kalian mau pindah Ke server Indo Silahkan Mumpung masih Keburu guys Jadi kalian mungkin Belum ketinggalan ya Untuk nest Nestnya Dan kebanyakan sih ya Dari yang gue Ya Kalian bisa liat di guild gue Atau di Dunia ini guys Di world Itu Banyakan bener-bener Orang Indo yang ngomong Oke Jadi kalian gak perlu takut guys Server Indo dimana sih Server banyak orang Indo dimana Ternyata Gue sendiri udah menyediakan Server Indonesia Oke Oke By the way guys Kalo kalian pengen banget Masuk guild gue Kalian tinggal Chat gue aja Atau whips gue Namanya Riko Kucing Kalian add temen aja ID gue Mana ya Add temen Nah ini nick gue Riko Kucing Disini I-nya 1 Jadi kalian tinggal Add aja nick gue Ntar gue Pasti confirm semuanya Siapa yang nge-add Pasti gue confirm Kalian ntar whips gue aja Kok gue lagi online guys Bang mau masuk guild gitu Ntar silahkan monggo Soalnya disini Anggota guild gue sendiri pun Masih banyak yang belum aktif By the way Nah nih kalian bisa liat disini Masih ada yang 0 ya kan Masih ada yang 130 doang Ini nanti Mungkin nanti bakal gue kick Kalo 2 hari gak online Atau 3 hari gak online Bakal gue kick Dan disini udah banyak banget Yang Mau masuk guild Oke gue terima dulu lah disini Oke Yaudah sampe sini dulu guys videonya Nanti mungkin di next gue bakal Bikin video dragoness lagi Di server Indo ini And Thanks for watching guys Jangan lupa buat like komen dan subscribe Tangan gotong meranganan Biar kalian tau video apa yang gue upload Keep smiling See you next time Bye bye Tep